Kita ke informasi mancanegara, pemirsa Tiongkok dulu menjadi pembeli bahan daur ulang terbesar di dunia. Namun Beijing kemudian melarang impor plastik daur ulang dan bahan bekas lainnya pada 2018. Hal itu memaksa banyak kota di Amerika Serikat mencari alternatif baru untuk mengelola sampah daur ulang. 8 juta penduduk kota New York dikenal selalu sibuk. Tapi dengan melimpahnya jumlah warga, ada banyak limbah dan kebutuhan untuk mendaur ulang. Kota New York menghasilkan 12 ribu ton sampah setiap hari, tapi hanya berhasil mendaur ulang sekitar 17 persen. Salah satu alasan terbesar adalah bahwa tanpa Tiongkok mengambil sampah itu, maka biaya daur ulang bisa menjadi terlalu mahal. Di masa lalu, perusahaan yang mendaur ulang plastik, kertas, kaca, dan logam akan membayar pemerintah kota untuk sampah mereka. Belum lama ini, kota-kota mulai membayar perusahaan untuk mengangkut material tersebut. Terkadang ke tempat pembuangan air yang jauh, sehingga memperburuk jejak karbon. Kini, baik pemerintah kota New York maupun pemilik usaha sudah mulai beradaptasi. Sebuah fasilitas baru, sekitar satu jam selatan kota New York, diharapkan bisa memproses lebih banyak sampah. Bangunan yang dilengkapi penyorter optik, penyaringan, dan pengukur yang canggih ini berarti lebih sedikit tenaga dan bahan yang terbuang. Tapi limbah padat kota New York mencakup tidak lebih dari 3 persen aliran limbah di Amerika. Menurut para ahli, kemajuan dalam mendaur ulang lebih banyak limbah medis, pertanian, industri, dan elektronik akan memerlukan lebih banyak investasi dari perusahaan yang membuat produk tersebut. Sejumlah pemerintah lokal di Amerika masih harus beradaptasi mengelola sampah, menyusul hilangnya peran Tiongkok sebagai tempat tujuan daur ulang. Tapi para pakar mengharapkan adanya kebangkitan daur ulang di tahun-tahun mendatang dengan kebijakan baru dan kemajuan teknologi yang akan mengubah lebih banyak sampah menjadi sumber daya bermanfaat. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.